Dan bersama rohku, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi. Supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapak, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Para suster dan saudari-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, susah untuk orang bersuka cita karena pergi atau berpisah. Pertama, orang yang akan pergi pasti merasa sedih. Orang yang ditinggalkan juga pasti akan merasa sedih. Namanya perpisahan itu selalu tidak mengenakan. Perpisahan juga mengandung makna ganda. Kalau orang sudah lama ada dan nyaman, maka perpisahan itu menjadi sebuah persoalan terbesar. Tapi kalau orang tidak nyaman di suatu tempat tugas, maka perpisahan itu kabar gembira. Tapi bagaimana supaya perpisahan itu tetap menjadi sebuah sejarah terbaik dalam hidup? Mungkin inilah yang perlu kita maknai dari cara Yesus berpisah. Ketika dia harus berpisah dengan para muridnya, satu, ia punya rasa cinta yang besar untuk mereka. Tetapi, lebih dari itu, ia punya rasa kasih yang besar kepada Bapak dengan taat. Saya sih merasa menarik untuk kita memaknai, bukti kasih itu ternyata diungkapkan dengan ketaatan. Kita sering menafsir salah tentang mengasihi itu. Jadi, ketaatan ternyata ekspresi terbaik dari mengasihi. Kalau kamu betul mengasihi aku, kamu harus membiarkan aku kembali kepada Bapak dan bersuka cita. Itu kan mengajak untuk taat. Dan Yesus bilang, saya juga harus kembali kepada Bapak yang saya kasihi. Jadi, ketaatan kepada Bapak membuat Yesus mengakui bahwa ia betul mengasihi Bapaknya. Maka kita sebenarnya, kalau kita mengasihi panggilan kita, mencintai panggilan kita, maka ketaatan itu nomor satu. Walaupun dalam kenyataan kita orang terpanggil ini, kadang-kadang terlena dalam zona nyaman juga. Kalau para suster OSF ini, saya rasa tidak terlalu lama untuk pindah. Saya sudah berapa tahun di sini, mau jalan sembilan saja, sudah ada beberapa muka OSF yang saya ketemui. Ada yang cuma beberapa bulan, ada yang sudah beberapa tahun, tapi tidak terlalu lama. Jadi, sudah beraneka pergantian wajah ini, OSF di negara. Saya begini-begini terus. Mau dibilang nyaman juga tidak, mau dibilang tidak nyaman juga tidak. Tapi pada prinsipnya, kita melakukan dan menerima apapun itu, karena kasih, mungkin itu adalah kunci. Mau ditempatkan dimanapun, mau dipindahkan dimanapun, kita menerima itu sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, dan kita harus taat. Saya sendiri sudah beberapa kali pindah, dan orang selalu bertanya, Romo Selang kalau pindah, dan mau pindah di mana? Saya bilang, saya itu mau pindah kapan, sejauh mau di mana, sejauh sama, kan kita paling penting itu, kita membangun kerajaan Allah, bukan membangun popularitas. Karena kalau kita membangun popularitas, kita akan terjemah dalam sunnah nyaman, kalau kita sudah rasa nyaman di situ, karena kita sudah populer, itu yang buat kita berat pindah. Tapi kalau kita prinsipnya membangun kerajaan Allah, justru kita merasa bahwa, cepat pindah lebih baik, supaya kita juga bisa membangun di tempat yang lain. Jadi Yesus itu mencoba, memisahkan diri dari para murid, dengan bercerita tentang ketaatan kepada Bapak, sebagai bukti kasih, dan dia tetap mencintai para murid, dengan menitipkan damai sejahtera kepada mereka. Saya kalau pindah, orang bilang, Romo nanti kita antar, sebenarnya tidak, kamu tidak pernah antar saya masuk seminari, ngapain antar saya kalau saya pindah. Karena kami pada pastor ini, kadang juga cari tren, karena katanya, kalau semakin banyak orang yang antar, berarti kita termasuk pastor yang sukses. Tapi kalau tidak diantar, berarti pastornya tidak disukai umat, gitu. Tapi kalau saya, bukan itu ukurannya, karena justru kalau kamu pergi antar, sama dengan kamu mengusir saya cepat-cepat pergi, dan kamu senang karena saya pergi. Tapi kalau tidak diantar, sama saja, kamu di sini umat, di tempat baru juga nanti umat. Kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Apa bedanya? Jadi tidak perlu antar-antar kayak gitu, kerja sejak apa yang perlu, dan yang paling penting, kamu untuk melanjutkan apa yang baik, yang sudah saya lakukan, memelihara itu, itu jauh lebih baik daripada kamu mengantar saya. Saya bisa jalan sendiri, kok ada mobil sendiri juga. Paling, ya satu-dua orang teman. Dulu waktu saya pindah dari Sumbawa ke Dumpu, itu malah tidak jelas permintaannya. Tiba-tiba, saya pertama hanya diperbantukan, setelah satu tahun, keluar SK, sudah saya terus di sana saja. Tidak jelas juga perpisahannya di Sumbawa. Tidak jelas juga penerimaan di sana. Begitu juga waktu saya pindah ke negara, saya hanya ditemani oleh dua orang saja, untuk teman perjalanan, pakai mobil. Nanti kalau habis ini mau pindah ke mana lagi, ada banyak orang, nanti kita antar tidak. Ngapain pakai antar-antar? Emangnya anak mau masuk asrama. Jadi, untuk kita, paling penting itu, ketika kita berpisah, dengan siapapun yang kita rasa dekat, satu hal yang paling penting untuk kita pegang, kita berpisah karena kita taat. Kita berpisah, bukan berarti hidup itu berakhir. Yang paling penting, kita tetap bersatu dalam kerajaan Allah. Nah, tadi kan kita ada intensi misa untuk membangun gedung. Kalau saya mau tanya, membangun gedung itu bagian dari membangun kerajaan Allah itu tidak? Karena? Melayani anak-anak, sekolah. Pokoknya, apapun yang kita bangun, mestinya melihat itu sebagai buah dari iman. Apa istilahnya? Karena kita sudah mendaulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan. Setidak-tidaknya, pasti suster sudah mengalami. Karena suster sudah mau berdoa dan melayani, makanya diberi banyak kesempatan membangun fasilitas. Kenapa? Bukan soal gedungnya, motif dan tujuan dibalik membangun gedung itu jauh lebih penting. Karena membangun kerajaan Allah itu kan sama dengan membangun buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya Yesus meninggalkan damai sejahtera itu. Jadi, kalaupun kita membangun gedung kan, memang motifnya untuk ada sukacita, ada damai sejahtera, kan tidak mungkin kita sekolah di tempat yang tidak bagus, kan tidak ada damai juga. Tapi, paling penting itu jangan membangun menjadikan tujuan. Tapi membangun itu sebagai sarana, dan itu adalah buah dari iman kita. Dan untuk makin memperkuat iman. Mengapa kemarin di Sengah Raja itu saya bilang, Suster, Suster, Lui Grijanya bagus, semoga semangat ini bagus, semangat ini bagus, tapi jangan lupa, kemegahan iman itu jauh lebih penting. Dan kalau saya pribadi, di mana-mana saya bertugas, membangun fisik itu bukan menjadi target. Tapi membangun rohani dan iman itu menjadi utama, karena percaya bahwa dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, semua yang lain pasti akan ditambahkan kepada kita. Dulu waktu di Dumpu, saya datang dengan kolekti hari minggu itu 200-300 ribu. Kolekti hari minggu. Kemudian, karena umatnya banyak yang kerja di kebun, kerja di toko, jaga parkir. Pegawai negeri terbesar yang kerja di Pemda itu, tukang sapu, tamat SD. Itu saja terbesar di kantor Pemda. Tapi prinsipnya dahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan. Terus saya ajak misal sore seperti ini, kadang-kadang saya misal dikos, tapi kemudian, segala sesuatu digampangkan. Di Dumpu, kami membuatkan Natal bersama itu dengan di backup sama pemerintah itu, sampai 30 juta. uangnya. Dari Pemdanya 25, yang lainnya instansi lain. Padahal tidak ada orang Katolik yang hebat di sana. Dan saya konco betul dengan Bupati. Setiap kali ada kemasa kami, JOMK, pasti kami di backup sama Pemda. Sampai Bupati itu, karena saya ingin dekatnya, dia bilang, Romo kalau dia perlu, tidak perlu lewat di kantor. Pergi saja ke rumah, lewat dari dapur juga tidak apa-apa. Padahal dia Muslim. Tapi itu tadi, dengan mendahulukan kerajaan Allah, semua yang lain akan ditambahkan. Sehingga kemudian kita bisa bangun gereja kita pasang keramik, bangun menara juga. Begitu juga sampai di sini, saya tidak pernah memungut dan meminta kepada umat untuk membangun dan memaksa. Karena yang paling penting, kita doa saja, kita misa saja. Nanti kita butuh, Tuhan pasti beri. Seperti yang saya katakan di Singa Raja, siapa yang pernah berpikir, kalau kutus-kutus sumbang berapa, 23M untuk membangun gereja? Tidak pernah. Tapi kalau Tuhan mau kan, gampang saja. Demikian juga segala macam jenis pembangunan kita. Jadi fokus kita itu pada membangun kerajaan Allah, bahwa kemudian kita bisa membangun fisik, itu adalah buah dari iman, karena kita punya motivasi dan tujuan untuk membangun kerajaan Allah. Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan Allah. Dan bagi kita prinsipnya jelas, kata Yesus sendiri, siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.